Oke ada sedikit penjelasan untuk kedepannya hasil editan video yang saya buat saya akan letakkan di YouTube kedua saya ini ya atau bisa lihat di IG saya mentahan foto IG dan saya sudah sediakan link YouTube hasil editan videonya di deskripsi bawah video ini Oke lanjut Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke gimana kabarnya bro saya harap kalian baik-baik saja ya kan dan terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah support channel ini semoga kalian sehat selalu amin nah oke di video kali ini saya akan mengedit foto ya jadi video mengikuti beat musiknya di aplikasi caput menggunakan lagu DJ tiktok you broke me fish ya dan untuk bahan-bahan yang saya pakai seperti lagu DJ tiktok ini saya sudah sediakan link downloadnya di deskripsi bawah video ini jadi kalian tinggal download saja dan bagaimana cara membuatnya Mari kita simak video berikut ini Oke pertama-tama kita masuk ke aplikasi caput ya untuk aplikasi caput ini kalian bisa download di Playstore secara gratis dan aman atau kalian bisa cek untuk link downloadnya ada di deskripsi bawah video ini Oke lanjut sekarang kita pilih new project baru lalu pilih foto ya yang ingin kalian edit nah disini saya memakai foto dari akun Instagramnya at rnd underscore portrait ya dan untuk inframe modelnya ini dan untuk editan video kali ini membutuhkan sebanyak delapan foto ya hanya delapan foto tapi disini saya hanya memiliki lima foto ya jadi saya akan memasukkan secara berulang ke aplikasi caputnya oke 12345 nah kurang tiga foto ya kita tambahkan lagi tiga foto 123 nah oke dan untuk watermanya ini kita hapus ya atau udah lihat nah selanjutnya kita atur untuk transisinya kita klik di bagian transisi seperti ini lalu kita pilih white flash nah kita atur menjadi tiga ya 0,3 skon nah seperti ini lalu kita pilih terapkan ke semua Oke otomatis semuanya akan memiliki transisi white flash nah kecuali di foto nomor satu ya di bagian sini kita kasih blackfet kita ubah ya menjadi blackfet nah oke durasinya sama tik 0,3 skon ya lalu klik kita oke untuk foto yang pertama ini transisinya blackfet ya dan foto berikutnya pertama itu white flash semua oke nah sekarang kita lanjut ya pengaturan durasi fotonya kita mulai dari fotonya pertama nah disini durasinya 5.5 5.5 nah oke lanjut ke foto nomor dua disini durasinya 1.3 oke lanjut ke foto nomor tiga durasinya 2.3 lanjut ke foto nomor empat durasinya 2.3 lanjut ke foto nomor nomor 7 2.3 lanjut ke foto nomor 7 2.3 lanjut ke foto nomor 7 2.3 lanjut ke foto yang terakhir nomor 8 disini 1.6 nah oke jika sudah kita kembali gawal lagi lalu sekarang kita atur ya untuk animasi setiap fotonya kita mulai dari foto yang pertama kita klik untuk foto yang pertama lalu kita pilih animasi lalu pilih pilih combo ya Nah disini kita pilih animasi yoyo 1 oke lanjut ke foto nomor 2 ya kita klik fotonya lalu kita pilih Google di bagian paling belakang nah ini Google lalu klik jentang ya untuk foto berikutnya nah ini tidak usah ya dari foto nomor 3 sampai ke foto nomor 8 ini tidak usah di edit ya untuk animasinya nah sekarang kita lanjut untuk efeknya nah efeknya ini kita mulai dari foto nomor 2 ya disini foto nomor 1 kita klik foto nomor 2 kita klik foto nomor 2 nah lalu kita pilih efek ya efek nah kita pilih yang dreamy yang ini dream lalu kita geser ke bawah nah kita cari animasi oh maaf kita cari efek kromatik ya nah yang ini nah kita tambahkan lagi efek kita ke party nah disini kita cari efek disco ya nah yang ini disco lalu klik jentang nah untuk efek kedua ini kita panjakan sampai ke foto nomor 8 sampai ke foto yang terakhir nah seperti ini oke jika sudah kita klik tanda panah kembali sekarang kita lanjut ke bagian stiker ya kita tambahkan stiker di foto nomor 2 ini kita gini kan dulu kita pilih stiker lalu kita pilih yang ini ya seperti icon ini ya saya gak tahu namanya nah kita klik lalu geser ke bawah oh bentar maaf salah ya kita ke bagian hot nah di bagian hot ini kita pilih asap ya yang seperti asap ini warna hitam dan warna putih oke dadu klik cinta nah kita sesuaikan dengan foto nomor 2 ya oke jika sudah sesuai nah jika sudah sesuai kita atur ya berbesar sampai memenuhi fotonya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita lanjut ya di asap yang putih ini kita perbesar juga oke kira-kira seperti ini ya lanjut ke bagian foto nomor 3 disini nah kita pilih stiker tambahkan stiker nah disini kita pilih icon yang ini ya yang seperti ini saya tidak tahu namanya kita geser ke bawah nah kita pilih yang ini ya diskonai oke kita pilih yang ini kita letakkan di bagian samping kiri bawah nah seperti ini lalu klik kentang nah sekarang kita tambahkan stiker lagi nah di bagian sini kita geser ke kanan seperti ini nah disini kita pilih phone ya nah ini phone lalu kita cari nah yang seperti ini yang sama lain ya sama lain nah kita sedikit berbesar oke kira-kira seperti ini lalu kita geser ke bawah lagi kita tambahkan nah yang stiker ini ya it's my day nah kita klik kita letakkan di bagian samping kanan atas nah seperti ini lalu klik kentang nah kita geser dulu ya sesuaikan dengan foto nomor tiga nah untuk ketiga stiker ini ya ketiga stiker ini kita perbesar sampai ke bagian terakhir di foto nomor delapan oke nah sekarang kita tambahkan untuk musiknya ya audionya nah disini saya memakai video ya nanti saya sertakan audionya atau musiknya di link bawah deskripsi video ini ya jadi kalian tinggal download saja oke untuk editan video kali ini udah selesai dan hasilnya kira-kira seperti ini oke jika sudah sekarang kita pilih tanda panah ekspor di pojok kanan atas ini nah kita klik lalu kita pilih ekspor nah tunggu sampai pengeksporan selesai sub indo by broth3rmax selamat menikmati